Selamat datang di Wibu Center tempatnya alur cerita Manua terbaru oke ya bos, kita kembali lagi ke alur cerita terisekai menjadi bocil kematian ya, tiga kerajaan mau menyerang ini mau menyerang pangeran Arel ya, seperti apa pangeran Arel mengatasinya kita langsung aja lah di alur ceritanya si bocil kematian capcus saat ini pangeran Arel sedang menikmati udara segar tapi ternyata bukan itu ia malah sedang melatih magicnya ini dia, ia menggunakan chain lightning dan trot hancur lelur ya, malah hancur dah dan lagi, lagi dah gunakan ice trot lanjutkan lagi dengan fireball mantap dah gue udah makin OP nih akan tetapi wadidaw malah gundul hutannya ya, padamkan lah padamkan bisa bahaya nih kalau hutannya tidak dipadamkan jadinya kayak gunung bromo ya, gunung bromo yang terbakar itu ya banjerit ya, walaupun ini masih wilayah pahli ya tapi ya sayang juga ya kalau cuma jadi samsak latihan wadidaw, apalagi buat foto pre-wedding itu haram bro tapi ya adahlah sekarang saatnya untuk memulai rencana pembalasan ya, gue mau balas dendam ini it's show time dan wukian ternyata Arel mau balas dendam sama ratu ya, sendari bayi pangeran Arel selalu dibenci oleh emak tirinya yaitu si ratu Elia ia selalu berlaku buruk dengan pangeran Arel bagai bener tuh orang tapi akhir-akhir ini ia sudah keterlaluan ia mau menyerang mentionku dan mulai mempengaruhi ibuku ya, kampet bener dah dia malah menghasut kalau Arel ini sangat-sangat sesat wajir ya, dia terus menindas pangeran Arel ini dah bagai bener itu si ratu sekarang dah saatnya bagi pangeran Arel untuk pembalasan dan itu dia mention keluarga parche ya, Arel sudah sampai di mention keluarga parche dan bersiaplah kalian semua keluarga parche balas dendam akan aku mulai dari kalian wajir mau diapain dah itu ya, pertama-tama tembus dulu ini barier anti-magicnya dan ya, ternyata ya elah gampang banget nebusnya aku kira susah ya, malah cemen seperti ini waduh dah dan wakil dah sudah masuk dan ya, ternyata rumahnya luas juga ya gede banget ini mentionnya si keluarga parche dan berkilauan lagi wah, ngeri bos kayak bener ini keluarga parche dan wakil lah langsung aja keluarkan fireball ini terlalu kecil untuk mention ya, buat yang besar ini dia yang besar aku harus membesarkannya udah ini dia baru cukup untuk menghanguskan mention keluarga parche dan ya, langsung diluncurkan fire strong dan bus 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 waduh para penjaga mulai panik dengan api-api yang bermunculan arel malah menikmati suasana kembang api ini pemimpin keluarga parche yaitu rezel parche ya, ia merasa panik karena api ada di mana-mana ia disuruh mengungsi oleh pelayannya mereka pun lari ya, mereka mengungsi menghindari kebakaran bener-bener dah keterlaluan banget sebenarnya siapa ini pelakunya cari woy cari penjaga tonol cari dan ini dia pelakunya arel ernis ya ia malah ketawa bahagia wajir saat ini arel telah menggunakan magic invisible jadi dirinya tidak bisa terlihat ya mata biasa tidak bisa melihat arel kemudian arel melihat ada pelayan yang nangis itu ya dan itu si duci kepala pelayan ia disuruh bergegas untuk mengungsi tapi ia malah nangis ya, beker-beker dah ia mengatakan kalau kutukan telah terjadi keluarga parche sekarang sedang dikutuk waduh bener-bener gaswadah ya, ditinggal aja dah tuh pelayan gak jelas banget dah malah ngomong kutukan dan oke sekarang ke ruang yang istimewa yaitu ruangan harta ya, elah cuma digembok gampang banget dah ngacurinnya dan ya ini dia ini adalah harta milik keluarga parche yahoo berhasil masuk akan ku pindahkan semuanya ke ruang rahasiaku akan ku teleport semuanya ini biar cepat dah biar gampang gitu ya dan aku tidak bisa membayangkan kalau ibu tiri bakal berekspresi seperti apa mendengar harta keluarga parche lutus di kondol maling waduh yah lebih baik sekarang meninggalkan pesan lah buat keluarga parche biar mereka shock semua haha wanjir buide yang sangat cemberlan dan yah beberapa saat kemudian si pelayan menghampiri decol parche pelayan itu mengatakan kalau ruang hartanya telah kosong dan cuman tersisa ini ini ya sepucuk surat tersisa cuman ini dan ternyata isi suratnya adalah membuat decol parche shock berat iya bener-bener tidak percaya isi surat tersebut iya jadi shock berat ini gimana ini dah dan isinya itu adalah aku akan membuat hatimu membara dari seorang pensiunan profesional wanjir apa anda dan surat itu pun sekarang sudah berada di tangan ibunda Elia ya ya bener-bener shock berat ia tidak percaya kalau hal ini bisa terjadi di keluarga parche ya keluarganya itu ya Elia sampai tertunduk lemas ia bertanya kepada pelayan bagaimana kondisi keluarganya ya pelayan mengatakan kalau keluarganya baik-baik saja tidak ada korban jiwa cuman ya luka ringan aja dah cuman mensernya aja itu yang rusak parah dan beberapa harta dari tuan parche telah dicuri habis wanjir bener-bener wanjir ini siapa sih pelakunya kenapa ia mengincar keluarga parche bangke bener ya karena kejadian ini raja langsung memberikan perintah untuk segera mencari pelakunya tangkap itu si pencuri adili sekarang juga tapi para menteri bingung karena tidak ada jejak apapun dimensin gue warga parche ya kemungkinan besar pelakunya adalah magician tingkat 5 atau tingkat 6 waduh dah dan tiba-tiba ada seseorang yang melapor ya lapor ada masalah baru yang mulia wanjir pakai nongol aja gue kaget pakai assalamualaikum kek ya ini darurat yang mulia dan ini ya sekarang keluarga dari decel parche telah terkena demam dan para keluarga parche lainnya juga terkena penyakit misterius mereka butuh bantuan dan butuh penyembuhan yang mulia waduh laporannya malah bikin gaswat ya malah keluarga parche terkena penyakit semua waduh dah gimana ini ibu Elia hampir gila mendengar kabar itu dan pelayan mengatakan untuk berhati-hati karena mungkin si pelaku mengincar keluarga parche dan ya mungkin ibu Elia akan menjadi target selanjutnya wajir bener gedik weh ya ibu Elia bener-bener gedik ini sama pelakunya siapa sini orang dan ya kita kembali ke fahlia waduh asya sedang membaca laporan terkait serangan keluarga parche dan sekarang keluarga parche sedang minta bantuan untuk rekonstruksi mansion mereka sedang menggalang dana wajir orang kaya malah menggalang dana kan ya bertanya apa harta keluarga parche memang ludus dicuri semua ya masa sampai itu ya melakukan penggalangan dana dan ini dia ya pelakunya ini mah malah pelakunya ini full senyum waduh si arel malah full senyum ini asya kirim saja donasi untuk keluarga parche sebagai bela sungkawa dari fahlia oke siap master dan ya sin berpindah lagi dengan full senyum wadir ya masih di wilayah fahlia arel dan para warga fahlia sangat senang karena mereka berhasil menubuhkan gandum ya selama 50 hari ini ya gandumnya bisa dipanen ini semua berkat magic tool dari para penyihir yang telah itu ya yang telah membuat inkubasi atau rumah kaca pertanian pak kepala desa sangat senang mereka bisa menanam gandum dan beberapa tanaman lainnya ini luar biasa sekali pangeran arel dan lagi kualitas gandumnya ini luar biasa lebih besar dari itu ya dari gandum gandum impor ini di luar perkiraan dari para penduduk fahlia mantep bener ini pangeran arel ya santai aja santai santai ini semua berkat kerja keras para penyihir fahlia yang bekerja siang dan malam tanpa berhenti wajib udah kayak pekerja paksa aja dah itu magician kasian banget dah ya ini semua berkat kerja keras semuanya pen terutama ya si pen itu ia tidak berhenti-henti membuat inovasi keren banget dah tuh orang aku tidak usah capek-capek lagi membuat benda-benda modern kalau seperti ini terus rebahan sepanjang hari bisa aman sentosa wala-wala mantap jiwa dah dan ya scene kembali berpindah sekarang di benua utara ada tiga kerajaan besar yaitu kerajaan Ernesia kerajaan Mermen Empire dan kerajaan Demaniel di antara ketiga kerajaan itu kerajaan Demaniel adalah kerajaan terlemah tapi mereka sering mendapatkan keuntungan dari mengadu domba dua kerajaan besar dan ini kita ada di kerajaan Demaniel disitu ada bangsawan yang sedang pestapora bangsawan itu sedang merayakan keberhasilannya dalam berdagang produk-produk Ernesia di kerajaan Demaniel kemudian ada seseorang yang menghadap ia membawa hadiah spesial untuk bangsawan tersebut dan itu adalah elixir untuk menyembuhkan rambut yang rontok manjir dan dengan elixir ini rambut anda akan tumbuh dengan alami ini adalah produk terbaru dari Ernesia jadi ini sangat eksklusif bos ya ini akan membawa kemajuan bagi anda tuan bangsawan wanjir bikin merinding aja ada ya elixir seperti ini ya ini pasti mahal ya bagaimana aku bisa menerima benda mahal seperti ini katakan saja apa yang kau inginkan sehingga aku bisa membantumu ucap si bangsawan ya anda tahu aja tuan tahun depan putraku boleh tidak masuk departemen luar negeri untuk hubungan diplomatik Ernesia aku mengkhawatirkan masa depannya jadi aku ingin tuan bisa memasukkannya jadi aku ingin tuan membantu untuk menempatkannya di sana walau itu gampang bos bisa diatur dah wanjir ya ternyata seperti itu ya cara nyokok orang ya pakai orang dalam ini ternyata wadidaw dan ya pesta pun berlanjut sepertinya akhir-akhir ini produk-produk Ernesia sangat populer di kerajaan Demaniel selain produk-produknya sangat wenak dan juga produk-produknya itu berkualitas dan ya yang paling utama produknya adalah solutif ya jadi untuk produk itu sangat solutif sekarya bagi kehidupan manusia dan karena dagangannya sangat laku keras ya itu membuat Ernesia semakin kaya wanjir hal tersebut sangat dibenci oleh Raja Demaniel ini dia ya Raja Demaniel namanya adalah Hansen Luzia Demaniel ya memberi kebijakan untuk melarang produk Ernesia beredar di kerajaannya ya tangkap semua importirnya cok cok masa Ernesia kaya gue malah miskin terus ya tapi bukan menangkap importirnya kalian para Menteri Demaniel ya kalian para Menteri Demaniel malah mengadakan pesta produk-produk Ernesia tolol tolol ini gimana sih menteri sendiri malah jadi penyelundut wadidaw waduh dapu yang bang keda sama kalian semua ini gimana sih dah dah orang-orang ini diputakan dengan produk-produk Ernesia jika ini terus berlanjut kerajaan Demaniel akan dikuasai Ernesia dalam 5 tahun kalian para Menteri harus sedikit berpikir tolol tolol ini memang bukan perang fisik tapi ini perang dingin masa gak paham si kalian Menteri tolol kenapa ini terjadi di masa kepemimpinanku sih ya gara-gara si bocah Ernesia yang membuat kestabilan jadi goyah dan terus memproduksi produk-produk yang ya gak jelas wadah wajir bener dah turang apalagi kerajaan Mermen juga tertindas ya gara-gara kertas mereka kalah saing dengan kertas Ernesia sedangkan Demaniel yang tidak punya produk keunggulan ya malah jadi target pasar wajir malah kayak negeri Konoha yang mulia raja kita harus menghentikan ini sekarang juga tidak boleh menunda-nunda lagi kita hentikan walaupun dengan paksaan ucap seorang Perdana Menteri woi 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 tapi lawannya terlalu kuat kita ini cuma negara kecil ucap raja memang kita adalah negara kecil yang mulia tapi saat kita bergabung dengan berbagai negara dan menjadi sekutu bersama maka kita akan kuat yang mulia kita akan membuat aliansi untuk kerajaan lain dan menghancurkan kerajaan Ernesia ucap Sang Perdana Menteri dan woki dah itu ide luar biasa jadi ya langsung ajalah dieksekusi dan ya Damaniel pun mengirim surat ya surat untuk pembentukan aliansi ke beberapa kerajaan ya mereka berencana untuk bersama-sama menghancurkan Ernesia dan Sin pun dipercepat di sebuah ruangan telah dimulai pertemuan rahasia antar perwakilan kerajaan dan ini dia Duk El Gizen Perdana Menteri Kerajaan Demaniel ada lagi Duk Huin dari Kerajaan Merman dan terakhir itu ya Marlene Berstad dari Kerajaan Duk Dom Stepen ya mereka bertiga adalah perwakilan yang setuju dengan pembentukan aliansi untuk menghancurkan Kerajaan Ernesia tapi ada satu tempat kosong itu seharusnya diisi oleh utusan dari Kerajaan Holy Kingdom sepertinya Holy Kingdom tidak setuju dengan pembentukan aliansi ini mereka absen di pertemuan rahasia ini dan oke dah tiga kerajaan telah datang saya adalah Duk El Gizen dari Kerajaan Demaniel sudah bertekad untuk menghancurkan Ernesia aku Queen dari Kerajaan Merman aku Merlet dari Kerajaan Duk Dom kita juga memiliki kepentingan yang sama yaitu menghancurkan Ernesia oke Duk El Gizen kita mulai saja pembicaraannya kemudian Duk El Gizen memulai pembicaraan berkeluk kesah tentang Ernesia yang terus-menerus membuat produk dan produk-produk itu sekarang telah membuat Kerajaan Demaniel menjadi sasaran empuk marketing Ernesia menjual produk-produknya ke warga-warga Demaniel yang jual mereka yang untung mereka akhirnya Raja memboikot semua produk-produk Ernesia tapi warga sudah kecanduan jadi mereka rela secara ilegal menyelundupkan produk-produk Ernesia kemudian Duk Huin juga menambahkan kalau hal tersebut juga terjadi di Kerajaan Merman ya omset kertas dari Kerajaan Merman turun drastis ya Kerajaan Merman hampir bangkrut gara-gara itu kita harus menghentikan semua ini Ernesia harus segera dihentikan bos tapi apa dengan tiga Kerajaan sudah cukup untuk menghancurkan Ernesia tanya si Merlin tenang aja bos kita akan secara perlahan-lahan menghancurkan Ernesia infonya produk-produk Ernesia dibuat oleh pangeran bungsu mereka yaitu Arel Ernesia yang terkenal dengan nama Silver Shake dia adalah manusia biasa tanpa magic power dan juga tanpa aurak satria tapi kejeniusannya itu ya ia sangat jenius dalam bisnis ia sangat mumpul nih dialah penyebab Ernesia bangkit dan menjadi kaya raya kita tidak akan menyerang rajanya terlebih dahulu kita akan potong saja leher itu pangeran jadi Ernesia akan kehilangan penyokongnya wah gili bener jadi kita bergabung untuk ngekil bocil ya oke dah kalau gitu kerajaan merman akan ikut ya kerajaan merman punya dendam dengan Ernesia sudah beratus-ratusan tahun dan sekarang saatnya untuk menghancurkan itu orang-orang udik bang ya bener dah dan siap kerajaan Dukdom Serpan akan bergabung perang adalah komunitas kami ya dari dulu kita sudah berbisnis dengan perang kalau gak perang gak makan bos mantap dah kalau gitu mari kita bahas keuntungan setelah perang wajir malah itu membahas harta rampasan perang wadidaw dan ya tiga kerajaan sudah membentuk aliansi mereka telah mengutuskan untuk melawan Ernesia wadidaw dah perang dah akhirnya ini ya sementara itu di kerajaan Ernesia Raja Theo telah mendapatkan informasi dari Intel kalau tiga kerajaan telah bergabung dan akan berperang dengan Ernesia waduh dah kasuat ini harus segera ditangani siapkan pertemuan darurat dan kirim surat ke semua wilayah Ernesia beritahu untuk bersiap akan peperangan ucap raja memerintah menteri-menterinya kemudian di Fahlia ya Arel mendapatkan surat resmi kerajaan Ernesia terkait tiga aliansi yang akan menyerang kerajaan Ernesia dia sedikit penasaran dengan surat resmi tersebut sampai-sampai membuat bosnya itu diam termenung hal tersebut membuat dia jadi bertanya-tanya dan ini dia ya Arel Ernesia sekarang ia sudah berusia 15 tahun sudah terlihat dewasa itu ya bukan bocil lagi wah kayak kemarin-kemarin masih bocil masih imut-imut sekarang sudah terlihat dewasa ya ia sedikit puyeng karena waktu rebahannya bakal berkurang drastis ini mah malah tidak ada waktu untuk rebahan sama sekali ini mah padahal mau rebahan setiap hari malah ada aliansi yang mau perang bangke bener dan oke ini dia bocah yang menimbun semua hartanya sendirian ayo satukan kekuatan dan hentikan dia apapun alasannya aku setuju aku juga bos selama itu adalah pertarungan ya gue sangat bersemangat ayo kita bersatu untuk menghancurkan bocil kurang ajar itu Ernesia kayak gara-gara si bocil kita perang aja dah butuh bocil kita hancurkan ya itu yang dipikirkan arel saat ini ia berpikir semua itu adalah karena dirinya ya ia terlalu menonjol sekarang padahal udah gue tahan-tahan tapi ya tetap aja ya ini terlalu menonjol ya begitu pikiran arel kemudian kania membaca surat dari raja Ernesia yang mengabarkan peperangan melawan aliansi tiga kerajaan akan dimulai wah bener-bener dah bakal gue kill semua itu aliansinya berani-berani sekali mengganggu kerajaan Ernesia ini tapi itu tiga kerajaan kak kania kau tidak bisa mengalahkan mereka sendirian dan lagi kenapa perangnya datang saat ini padahal aku belum mulai membangun senjata baru kertas-kertas doang dan alat-alat lainnya belum membuat senjata malah langsung perang gimana dah ini ya bener-bener menyebalkan itu orang-orangnya kenapa selalu menyelesaikan sesuatu dengan perang gak ada solusi lain apa ya hei kak kania aku disuruh ayah untuk mengembalikanmu ke istana Ernesia selama perang kau akan disana ayah sangat khawatir ya kau adalah putri satu-satunya jadi kau akan dikirim ke raja kau tidak boleh ikut perang kak kania kau kan putri yang imut-imut kesayangan raja jadi pulang 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 daripada aku dimarahi ayah karena putrinya terluka mending kak kania ke istana Ernesia saja begitu pesan ayah gimana kak kania ya ucap arel ya ogah bener dah gue gak mau balik ke Ernesia waduh kak suat ya pastilah kak kania gak mau kau ingatkan arel aku sudah bersumpah dengan nama kesatria aku akan melindungimu arel aku akan tetap ada pada sumpahku itu tidak akan aku pergi sedikitpun kau tahu kan jika kau dalam bahaya maka aku harus melindungimu aku akan memegang sumpahku arel ucapkan kania ya ampun dah bikin terharus saja nih kakaknya yaudah aku akan kirim surat balasan kepada ayah dan ya raja teo pun menerima surat balasan dari arel surat itu mengatakan kalau kak kania tidak mau pulang waduh dah ayahnya malah dicuekin dan suratnya tertulis ayah ngomong sendiri saja sama kak kania wadidaw susah bener dah ngatur tuh cewek dan yasin pun berpindah di mansion fahlia di ruang makan siena sedang mabok ya mabok bersama dia dan asya asya bingung karena siena malah mabok terus ini mau perang neng jangan mabok mabok dah justru itu di keluarga ku yang rata-rata pecinta perang sebelum mereka perang ya mereka akan bersenang senang melakukan apapun yang mereka mau ya menikmati hidup bos menikmati hidup sebelum maju ke zona perang ini tradisi kami dan kau asya kenapa kau tidak kembali ke rumahmu bukankah adikmu baru masuk ke akademi ya asya pun menjelaskan kalau adiknya emang pintar jadi ia tidak mau mengganggu adiknya jadi ya ia tidak pulang untuk menemui adiknya dan ya daripada itu ya daripada gak jelas yang lebih baik kita nikmati aja dah liburan ini kita minum minum sampai mabok banjir kampai dah kampai 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 dan ya kita tinggalin dulu dah cewek-cewek itu ini ya kita kembali ke ruangan pangeran arel arel sedang merancang strategi perang menurut prediksi arel perang ini akan terjadi satu tahun lagi dan arel harus mempersiapkannya dengan sangat matang ya ini satu lawan tiga bos jadi harus bener-bener dimatangin rencananya ya peluang menangnya harus seribu persen dan menurut informasi tiga kerajaan itu memiliki satu juta prajurit dibandingkan dengan Ernesia yang hanya memiliki lima ratus ribu prajurit itu dua kali lebih banyak bos kalau perangnya menggunakan strategi biasa bakal kalah dah harus pakai strategi yang luar biasa manjir gue bikin robot aja apa ya biar di kill semua itu prajuritnya mampus dah kalian semua bakal tercengang dah ini kalau gue malah bikin robot tapi ya jangan dulu jangan dulu skip dulu skip dulu skip skip ya elah malah kan malah jadi puyeng ini gimana dah gimana ya kira-kira cara mengalahkan mereka dan ya kalau gak jenius gue bukan pangeran arel bro gue gak mungkin puyeng lah gue harus mikirin ide yang cemerlang dan ini dia idenya ya gue akan memperkuat pertahanan daripada menyerang mereka lebih baik menunggu mereka menyerang dan memperkuat senjata-senjata pertahanan oke sip dah ini strategi yang cemerlang dan oke sekarang temui si Aken ya si Aken kan sudah ada disini ya gue mau menemuinya woy Aken gue disini nih dan waduh kenapa ente ngelempar palu cok cok woy Aken Assalamualaikum gue ini baru dateng malah dilempar palu woy ngapain bocil kesini cok cok gue lagi sibuk dan yang paling penting ini gue benci banget berada disini kenapa kerjaan gue gak selesai-selesai ini gue gak tidur ini selama sebulan ini cok cok bang ente kalau ngasih kerjaan yang bener cok tapi ya dah lah ini memang kerjaan kami tapi ngomong-ngomong terima kasih ya sudah dikasih damaskus steel ternyata banyak juga ya damaskus steel disini woy tapi kenapa ente kesini woy pasti ada sesuatu yang penting dan itu ya bener banget bos Aken gue kesini mau bikin sesuatu ya tolong ya buatin 20 ribu armor dan senjatanya ya sekalian dah tuh satu steel waduh gaswat ente kalau ngasih kerjaan itu yang bener cok gue ini manusia bukan mesin ya tenang bos tenang 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 nanti ada bonusnya ya kalau selesai gue kasih bonus yang banyak bonus pala lu pengeng biar gue joto sampai muda ente bedabah ya bedabah banget dasar rajuan guanjir malah lari ya senjata dan armor 20 ribu itu banyak coek kok pikir itu bisa ditanam kayak tanaman tolol tolol dasar bocil gak ngotak ya ucap Aken marah-marah waduh dia malah marah sekali itu ya ya sampai-sampai ya harus ditenangkan sama asistennya itu ya dan wukidah ternyata itu adalah rencana arel dan rencana pertama telah selesai kita lanjut ke rencana kedua dan wukidah rencana kedua adalah menemui si Ian ini dia si bos Ian selamat datang yang mulia sepertinya ada proyek besar lagi nih silahkan kita ke ruang VIP ya oke bos Ian saya mau to the point aja gak usah basa-basi ya kali ini ada proyek gede nih bos tenang aja bos tenang aja channel saya sudah tambah banyak bos katakan saja yang mulia anda mau berapa ya saya akan segera memenuhi permintaan anda kemudian Ariel mengancungkan lima jarinya dan dia mengatakan saya mau 50 ribu orang dengan harga 50 miliar gimana bos sanggup kagak wajib malahan 50 ribu orang Ian jadi keringat dingin nih dan ya Ian merasa ini proyek bener-bener terlalu besar bos bos saat ini Ian masih bingung 50 ribu orang budak wah banyak banget bos Ian merasa kesusahan ini karena pernah akan terjadi jadi banyak bangsawan yang membeli budak untuk dijadikan prajurit kalau pangeran Ariel menginginkan 50 ribu orang budak yang akan jadi prajurit itu susah sekali Ian tidak sanggup ya Ariel pun menjelaskan kalau memang ia butuh prajurit saat ini tapi 50 ribu budak itu tidak harus laki-laki yang akan jadi prajurit ya seperti biasa cari satu keluarga ya Ariel ingin satu keluarga utuh jadi jika ada 10 orang dalam satu keluarga ikutkan saja semuanya budak ataupun bukan budak jika mereka ingin hidup di fahlia ikutkan saja langsung ajalah satu keluarga dibawa wah mendengar itu Ian jadi senang ia pun kegirangan soalnya kalau satu keluarga utuh itu hal yang mudah bagi Ian wah serahkan saja pekerjaan ini kepada Ian si maklar budak dan ya siplah Ariel pun menyuruh Ian untuk mengirimkan 50 ribu orang tersebut dalam waktu satu minggu kalau memenuhi target ya Ian akan dikasih bonus tambahan wah mantap laksanakan bos dan oke negosiasi dengan Ian pun selesai persiapan kedua telah selesai tinggal menunggu orang-orangnya pada datang di kota Fahlia kalau memang 50 ribu orang ini bisa dipenuhi oleh Ian Ariel bakal menang perang ini wah mantap ya benar-benar berharap kepada Ian kalau 50 ribu orang itu terpenuhi dan Yah ia pun tersenyum licik dengan idenya itu wah gile ide apaan dah dibalik 50 ribu orang ini Yah sayangnya belum dikasih tahu karena Sin pun berpindah di dalam kereta kuda Yah Ariel dan Kania sedang berada di kereta kuda mereka mau pulang ke Fahlia Kania juga mengatakan kepada Ariel untuk segera bergegas ke Fahlia para petinggi di Fahlia pasti sedang sibuk untuk persiapan perang tapi Ariel ingin santai-santai dulu mumpung deket ibu kota Ariel ingin mampir ke pasar ibu kota mau jalan-jalan dulu yah barangkali ada sebelah mamang Rafael diajak jalan-jalan Kania malah ngelak yah gimana ya Kania ini hidupnya kan cuman di istana doang apalagi setelah menjadi incaran dark magician Kania seperti dikurung di dalam istana jadi ia cuman main sama Ariel di dalam istana ia tidak pernah mencium udara luar dan sekarang ia mau diajak keluar melihat pasar ibu kota waduh dah ia belum pernah kesitu Kania sebenarnya tidak mau karena di Fahlia pasti sedang sibuk tapi dirinya malah main main disini walah kau di Fahlia kan gak ngapa ngapain kak kania malah alasan orang lain sibuk wajir bener lagi yah selama di Fahlia kan kania memang pengangguran yah wadidaw yah oke lah ayo kita jalan-jalan dan oke sip oke kak kania sip banget ayo kita jajan sebelak mamang Rafael ayo dah ayo tatangga dan yah kita langsung ke pasar ibu kota di pasar tampak rame banget orang-orangnya pada jualan itu yah kania dan arel sedang asik mencari jajan yang mereka incar yaitu sebelak mamang Rafael tapi gak nemu yah malah nemu sate sate waju A10 tapi arel malah nemu sate cicak wanjir ngapain makan sate cicak bro waduh malah gak ada seblak mamang Rafael malah jual makanan aneh kayak gini dadah ucap arel kecewa karena gak nemu seblak mamang Rafael arel mengajakkan dia di tengah tengah kota itu yah dan disitu ia malah nemu toko dengan nama grey shake waduh itu nama arel yang dijadikan nama toko apalagi tertulis grey shake dibuat oleh pangeran ketiga wanjir itu toko siapa kenapa julukannya dijadikan nama toko malah malah jadi malu arel ini dadah kan ia pun penasaran ia pun masuk ke dalam toko tersebut dan disitu ada penjaga tokonya selamat datang di toko kami kami adalah pedagang barang-barang eksklusif buatan para dwarf dari iron factory silahkan 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 dipilih kalau ada yang cocok ya katakan saja wah mendengar itu kan ia jadi bersemangat ia mau beli senjata oke dah tapi arel sedikit aneh apa bener ini tokonya iron factory kok kayak palsu ya woy penjaga toko kok barang-barang disini terlihat palsu teriak arel waduh anda bicara apa tuan ini asli kok asli 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 ya ucap si penjaga yang mulai panik gitu ya kalau memang ini asli berarti bisa diteskan oke coba kak kanya aliri pedang itu dengan aura blade kemudian kanya mengambil salah satu pedang disitu dan mengalirkan aura blade dan hasilnya terang ya elah mengapotol wangjir ente bener-bener jual barang palsu ini gue laporin gue pedagang aja dah biar ente dieliminasi waduh gaswat ini pasti salah paham tuan ini ada kesalahan teknis ya salah teknis ini tuan salah teknis gundul mupe yang ini jelas-jelas penipuan ya dah gue juga tidak terlalu mikirin itu tapi sebagai gantinya aku ingin pisau ini boleh gak aku ingin kau menjual pisau ini dengan diskon 90% kalau gak dikasih gue laporin aja wajir malah diantem ya dengan sangat terpaksa si penjaga toko menjual pisau asli buatan draft itu dengan diskon 90% wajir tekor bandar ini mabangkut ini dadah ya arel pun mendapatkan pisau itu ini memang pisau asli buatan duaf dan pisau itu dihadiahkan sama kania ya kania senang banget dengan pisau itu pisau yang sangat bagus ini mah kania pun berterima kasih ia sangat-sangat senang soalnya selama ini adiknya selalu baik terhadapnya ia sangat-sangat berterima kasih dan ya saatnya pulang ke fahlia dan bu kesin pun berpindah satu minggu kemudian 50 ribu orang telah sampai di fahlia wah banyak banget orangnya kania bertanya kepada arel apa orang-orang ini jadi prajurit semua kalau jadi prajurit semua ya kania bisa menjadi jendral perang wah itu terlihat sangat keren bos wanjir dah malah mikirnya kejauhan kemudian tiga pengawar arel datang mereka menyambut kedatangan master kota fahlia arel ernesia tapi mereka shock berat ini apa-apaan master kenapa banyak sekali orangnya woi woi assalamualaikum gue pulang nih gue bawa 50 ribu orang ucap arel sambil melambai tangannya dengan penuh keceriaan wanjir dan ya 50 ribu orang itu pun masuk ke dalam kota fahlia wah sampai berlesak desakan itu ya asya jadi stres ini orangnya banyak banget mau diapain master si enna juga panik ini kebanyakan master tapi dia malah marah master mereka mau dikasih makan apa jangan sampai mereka memakan jatahku waduh dah ente malah mikirin makanan terus kemudian asya bertanya apa orang-orang sebanyak ini akan dijadikan prajurit semua ya tentu tidak asya pilih saja pria muda atau wanita yang ingin menjadi prajurit jika 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 mereka ingin berlatih maka didata dulu ya data mereka-mereka yang ingin menjadi prajurit sisanya akan menjadi penduduk fahlia untuk mengurus pabrik kertas dan pertanian fahlia kalian berdua tolong urus pendataannya ya waduh gaswat bakal lembur setiap hari ini mama kemudian kalau kalian sudah mendata yang mau menjadi prajurit kumpulkan mereka dalam satu grup nanti setiap grup akan dilatih dengan buku panduan menjadi swot master dan yang latih adalah para prajurit sebelumnya kalian atur itu juga ya waduh dah oke dah siap master daripada protes mulu akan kami kerjakan semuanya master siap laksanakan oke dah beres persiapan kedua sudah beres total sekarang saatnya untuk memulai perang wah bakal sibuk ngelatih ini mah setiap hari bakal sibuk gak ada waktu buat rebahan bangke bener itu tiga aliansi berani beraninya mereka menghilangkan waktu rebahan arel awas saja ya kalau kalian ketangkap bakal arel kelitiki sampai mudar wajer dah mana dikelitiki dan ya sin pun berpindah di tepi hutan saat ini dia dan arel sedang mendaki gunung di hutan ernesia itu wilayah barat ernesia dia pun menawarkan pangeran arel untuk menggunakan sihir terbang saja biar praktis gak capek tapi arel gak mau dia masih terikat janji dengan kak kania soalnya penggunaan sihir itu tidak boleh digunakan untuk hal semacam itu wanjir dah malahan dan ya beberapa saat kemudian ternyata arel dan dia menemui si penyihir pen ia sekarang tinggal di wilayah gunung ernesia penyihir pen bertanya apa yang dibutuhkan pangeran arel sampai-sampai ia datang ke rumahnya bukannya tinggal panggil saja nanti si pen ini bakal datang sendiri ya santai bro santai 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 aja bos aku kesini karena ada yang aku inginkan dan aku mau melihatnya langsung ya itu kau tau kan itu adalah magic stone grade A yakni puriti stone bahannya kan banyak terdapat di gunung ini ya di gunung ini banyak puriti stone mendengar itu tuan pen jadi khawatir soalnya ia memang diberi izin tinggal disini dan ia memang disuruh untuk menjaga kerahasiaan tentang puriti stone jadi kalau pangeran arel ingin mendapatkan puriti stone pangeran arel harus minta izin dulu sama magic tower soalnya walaupun ini wilayah dari ernesia tapi ini adalah wilayah kekuasaan dari magic tower dan lagi pangeran arel pasti mau buat senjata untuk perang jadi itu akan susah bagi magic tower untuk mengizinkannya wala wala malahan gak boleh ya arel sudah menebaknya sih tapi arel sudah punya rencana cadangan ia tidak datang kesini dengan tangan kosong bro dan oke lah gak usah kaku gitu tuan pen aku tau kau punya koneksi orang dalam di magic tower jadi ya kau tau lah apa yang aku maksud cuan bro cuan 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 tolonglah urus masalah izinnya aku sangat membutuhkannya ini buat perlindungan kota fahlia bukan untuk perang tapi untuk melindungi kota fahlia wanjir malah disogok dan anehnya si pen malah oke siap master wanjir malah mau mau aja disogok tapi yang mulia aku butuh waktu untuk mengerjakannya jadi tidak akan bisa cepat ya tenang aja pen aku percaya semuanya kepadamu kalau ada apa-apa telpon saja ya dan oke dah perencanaan yang ketiga dalam peperangan sudah diurus sama si pen tinggal nunggu hasilnya saatnya untuk turun gunung di saat turun gunung dia malah lemas kakinya lemas dia tidak bisa berjalan dengan baik waduh kenapa dah ini cewek ternyata dia sedang sok berat soalnya dia tadi mendengar negosiasi sokok menyokok dengan jumlah miliaran dia tidak percaya dia mendengar duit sebanyak itu wah dapat gaji tiga kali UMR aja sudah membuatnya mau pingsan ini ia mendengar transaksi miliaran wanjir kemudian arel iseng ia memberitahu dia terkait harta kekayaannya yaitu seratus triliun wanjir dia langsung ngelak otaknya sedang menghitung duit sebanyak itu ya jika buat beli seblak dapat berapa porsi itu ya wadidaw saking shocknya ia malah pingsan berdiri wanjir dada dan wukidah kita kembali ke fahlia saat ini para magician yang diketuai oleh markobob diberi misi untuk pembuatan barang ya arel memberikan blueprintnya markobob pun membaca blueprint itu tapi setelah dibaca markobob stres berat ini apa-apaan tuan pangeran ini tidak mungkin gaswat sekali ini mama ini impossible pangeran wanjir itu arel mau buat apa anda sampai sampai si markobob itu ya shock berat tenang aja markobob kalau selesai gaji kalian bakal gue naikin dan dapat libur panjang juga jadi tolong ya markobob pimpin rekan-rekan magician untuk membangun itu ucap arel dengan full senyum waduh apa ya yang mau dibangun arel ya tapi sayangnya sin berpindah arel kembali ke ibu kota kerajaan kali ini ia bersama asya ya setelah rapat dengan bokapnya arel ingin memberi kejutan kepada asya soalnya akhir-akhir ini asya sibuk ngurusin 50 ribu orang wanjir kalau ini santai-santai dulu dah ayo ikut aku dan setelah sampai asya jadi terkejut karena ia sampai di akademi kerajaan wah ini tempat adiknya sekolah ayo asya kita temui adikmu kau sudah lama kan tidak ketemu dengan adikmu aku dengar dari seninya kalau adikmu sekolah di akademi kerajaan jadi mumpung lagi di ibu kota kita mampir aja dulu ucap arel tapi apa boleh masuk ke akademi kerajaan ini kan sedang jam belajaran yah kau tenang aja asya bokap gue udah kasih izin khusus sama anak kesayangannya jadi tenang aja asya eh asya ada bocil itu apa dua orang itu adikmu yalah bukan master aku gak kenal mereka wah sayang sekali apa kau tahu adikmu ada dimana yah gak tau lah master ini kan akademinya luas ya mau dicari di setiap sudut dia gak ketemu master waduh dah malah capek ini malah dicari kemudian di jalan masuk ada seorang cowok yang dikepung sama cewek sepertinya itu adiknya asya apa itu bener adikmu asya kok mirip ya dan iya master itu airet lah terus kenapa ia malah dikepung sama cewek-cewek apa dia dipulih sama cewek-cewek kemudian si bocil cewek bertanya kepada airet apa airet sudah memikirkannya ucap si cewek dengan wajah garang airet pun mengatakan kalau itu tidak mungkin it's impossible waduh arel dan asya yang melihat itu jadi ngelak kenapa tuh bocah disuruh mikirin apa dah tuh bocil dan ya setelah adu mulut dengan si cewek-cewek itu mereka pun meninggalkan airet airet cukup lega karena masalahnya sudah beres ini sangat mengkhawatirkan sekali kemudian asya mendatangi airet airet kaget kok kakaknya ada disini ini akademi kenapa kakaknya ada di akademi kemudian asya bertanya apa yang sudah kamu lakukan dengan nonakaret airet pun dimarahi dan disuruh jujur tapi airet gak mau memberitahu ia malah kesel sama kakaknya yang ikut campur urusan pribadi adiknya ya ia jadi marah kemudian arel datang dan memisahkan pertengkaran kakak adik ini ia pun menyuruh asya untuk tenang tenang serahkan urusan ini kepada ahlinya ya arel pun membawa airet ke tempat yang aman biar asya gak denger sesama lelaki itu harus saling jujur bro kau itu dibully ya sama cewek-cewek itu katakan saja bro ya bukan begitu nona karet itu tidak membuliku tapi kalau aku cerita kau harus berjanji untuk merahasiakan ini dan ya oke lah aku berjanji ya ya elah pada salaman jempol lagi kemudian akhirat menjelaskan kalau nona karet yang bernama heina karet ia adalah anak dari merquis karet bangsawan kaya dari kerajaan ernesia wah mendengar nama merquis karet harus jadi ingat dengan si merquis yang datang di ulang tahunnya yang ke-14 ia kan bangsawan yang memiliki puluhan toko di ernesia dan yang mengurus impor produk-produk arel ke berbagai kerajaan ya itu adalah si merquis karet wah jelas bener dia memang orang kaya wah kau berarti dibully sama orang kaya itu aku akan mengurus dia waduh waduh bukan begitu aku belum selesai menjelaskan sebenarnya satu bulan yang lalu aku dan heia bertemu di kantin dan heia langsung menghampiriku ia malah menahanku di pojokan dengan mengatakan kalau aku ini imut jadi jadikanlah aku pacarmu dan ia memaksa sampai sekarang untuk menjadi pacarnya wanjir gue dikira dibully malah cinta-cintaan arel jadi ngelak waduh dah malah cinta monyet dan ya bukannya menjawab nona heia si airet malah kabur ia mengatakan kalau dirinya masih 11 tahun ia gak mau cinta-cintaan wanjir waduh daril tambah ngelak gak banget dah nyesel gue ikut campur masalah lo ya karena masalah hal tersebut sekarang airet dikejar-kejar sama nona heia karet dan malahan yang lain jadi ikut-ikutan cewek-cewek yang lain itu malah ikut-ikutan ngatain cinta gitu ya airet sampai stres sendiri ia tidak mau pacaran ia mau sekolah arel masih ngelak ya ia tambah bingung ini jaman apa-apaan dan sisi kok yang ngejar-ngejar malah cewek ya dah lah bodo amat masalah kayak gini gue benci bang dadah dan itu dah orangnya orangnya malah datang lagi nah diladenin dah tuh ucap arel menunjuk si nona heia karet yang datang petantang peteng-teng ya akhirnya sampai kaget itu ya hei kalian ini siapa tanya heia ya sebenarnya arel males banget ngulus beginian tapi adalah nona heia karet nona dibelakangku ini adalah kakak iparmu jadi baik-baik ya sama kakak iparmu ucap arel yang membuat asya tambah stres dan asya jadi bingung kakak ipar apa maksudnya master kemudian arel menceritakan masalahnya sama asya dan itu membuat airet nangis katanya sudah janji menjaga rahasia waduh dasar pejabat janjinya palsu kemudian heia memberi salam kepada asya ia memberi salam dengan sopan asya yang melihat itu jadi shock berat apa maksudnya ini airet kau disini buat sekolah ya arel malah ketawa lepas ia malah memuji keberanian si heia asya jadi bingung ini harus diapain master kakaknya aja belum punya pacar malah disusul sama adiknya malah malah santai aja asya lihat saja mereka berdua dibiarin aja dah urusan cinta monyet kayak gitu mah bukan urusan gue kemudian heia mendekati airet ia memandangi keimutan airet tapi dipandangi seperti itu airet berani menatap nonaheia kemudian arel menjelaskan kepada asya kalau ini bagus loh ya ini bagus untuk keluarga pernil soalnya keluarga karet itu keluarga yang terpandang jadi ini bagus untuk meningkatkan status keluarga dari pernil ya soalnya keluarga pernil kan telah jatuh ya jadi santai aja lah neng asya santai santai kita lihat aja berkembangannya dan jarang-jarang loh ada tontonan seperti ini wanjir emangnya ini drama korea kemudian ada seseorang yang datang ia malah marah-marah itu ada boci lagi tuh ya ayah ia malah marah-marah karena nonaheia diganggu sama si kutu kumpet airet pernil pergi kau keluarga rendahan jangan dekat-dekat keluarga ningrat maaf ya kak lutzen aku gak ngapa-ngapain kok wanjir pake alesan gue kesal banget sama lu berani-beraninya ente deketin nonaheia dia itu keluarga karet keluarga karet itu keluarga yang lebih terhormat daripada keluarga pernil kau harus tau itu kemudian heia melindungi airet ia mengatakan kalau airet adalah pacarnya jadi jangan ganggu dirinya wanjir pacarnya sejak kapan bocil kampungan boleh punya pacar ya dengan keluarga ningrat lagi kok tidak boleh pacaran sama keluarga rendahan nonaheia itu kebodohan yang nyata akulah yang pantas denganmu nonaheia wanjir haril yang melihat itu jadi shock berat kok ini jadi beneran drama korea pangeran imut yang dicintai gadis tomboy kemudian gadis tomboy yang disukai oleh pangeran kodok wanjir dah ini harus dikasih judul yaitu cinta segitiga gadis tomboy tuh bener-bener dah jadi drama korea males banget dah murusnya dah lah bodo amat kemudian airet gak terima kalau dirinya direndahkan dan dikatain keluarga rendahan keluarga pernil adalah keluarga kesatria jadi jangan katakan keluarga pernil adalah keluarga rendahan kami adalah keluarga kesatria yang hebat diomongin seperti itu si bocil malah ngamuk ia merasa ditangtang dan ia mau menjotos airet akan tetapi woi 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 jangan main kekerasan disini ini sekolah bukan arena tinju kau ini diajarin kehormatan gak sih kalau mau tarung itu di arena duel bukan disini ini namanya pembulian sedang ngajarin si bocil itu tata kerama malah ada orang yang datang ternyata itu kakaknya si bocil wanjir kakaknya mirip buang rendah mukanya lonjong rambut hijau wanjir melihat itu Ariel pun memberi salam ia memperkenalkan diri kalau ia adalah Ariel Ernestia pangeran ketiga kerajaan Ernestia mendengar itu si kakak minta maaf ia pun menyambut kedatangan pangeran Ernestia dan ya beberapa saat kemudian Ariel dan Asia dia dibawa ke ruang guru ternyata orang ini adalah guru di akademi kerajaan namanya adalah Gadel Lutsen seorang guru pedang di akademi kerajaan Ernestia ia memberi hormat kepada pangeran Ariel ya kemudian Ariel basa-basi ia menyuruh adiknya Gadel untuk meminta maaf sama Aired karena sudah kasar tapi Gadel menolak soalnya yang harus minta maaf itu keluarga Pernil wah mendengar itu Asia jadi kesal ini orang ngomong apa si dadah malah disuruh minta maaf keluarga Pernil ya elah kenapa malah jadi ribet ucap Ariel dalam hati dan ya kita jelasin dulu kenapa hal ini jadi ribet jadi di akademi kerajaan yang isinya kebanyakan adalah anak-anak bangsawan disini selain menjadi tempat belajar disini juga tempat untuk membangun koneksi keluarga-keluarga besar dan keluarga-keluarga kecil akan mencari koneksi untuk mempertahankan keluarganya atau untuk membesarkan keluarganya jadi banyak bocil yang dimanfaatkan untuk mendekati anak-keluarga bangsawan yang besar seperti Heia Karet contohnya ya dan si Gadel ini ia menjelaskan kalau hubungan keluarga Lutsen dan keluarga Karet adalah hubungan keluarga yang telah lama dibangun jadi itu wajar jika adiknya adalah pasangan yang cocok untuk Nona Heia bukannya si cowok lentur kayak Airet Pernil Wandir bener-bener dah diomongin seperti itu Ariel jadi kesal sejak kapan politik bangsawan menjadi pelajaran ekstra di akademi Ariel tidak terima dengan pernyataan si Gadel ini kemunduran pendidikan di Ernestia masa gurunya ngajarin seperti itu ya Gadel pun minta maaf ia tidak bermaksud untuk menghina tapi ini adalah kenyataan kalau keluarga Lutsen dan keluarga Karet adalah keluarga yang telah terhubung lama tapi karena adiknya sudah menghina keluarga Pernil maka ia akan membeli pelajaran kepada adiknya biar dia paham tentang menjaga kehormatan tapi bicara soal kehormatan lebih baik kalian berdua diajarin cuk cuk ucap Ariel kesal ya dah lah daripada suram kita selesaikan saja masalah ini bersama sama ayo kita duel ucap Ariel dengan jempol full senyum wajir apa rencana Ariel ini ya ya sejak dulu kalau ada masalah cinta seperti ini selalu diselesaikan dengan duel jadi kenapa kita tidak membuat duel saja biar seru coy tawaran Ariel membuat Galden bingung sejak kapan masalah cinta diselesaikan dengan duel sejak kapan itu ya woy kita buat aja duel yang seru antara putri sulung Pernil dan putra sulung Lutsen ini adalah duel kehormatan antara dua keluarga bagaimana bos maaf pangeran ini tidak mungkin ini cuman masalah bocil jadi tidak usah duel ini berlebihan waduh dah kue belum selesai ngomong bro dengerin baik-baik ya aku tahu keluarga Lutsen sedang mengalami gagal panen tahun ini jadi kalian pasti kekurangan dana untuk keluarga kalian itu aku akan bantu kalian dengan pendanaan yang cukup untuk satu tahun tapi itu akan terjadi jika kalian berhasil menang duel dan mengalahkan satu dari dua orang keluarga Pernil dan keluarga Pernil akan menang jika mengalahkan dua orang keluarga Lutsen gimana bro kau lagi butuh duit kan wajir bener juga ucap Badel dalam hati ini layak dicoba lagian adiknya itu lebih tua dua tahun daripada si airet ya si Gadel adalah komandan kesatria yang dulu menjadi atasan asya jadi ia tahu kekuatan asya yang cuman segitu gitu aja gak ada hebat hebatnya sama sekali ya karena yang mulia memaksa oke dah saya akan memenuhi permintaan yang mulia oke sip aku arel ernesia akan menjamin itu jadi ayo mulai duelnya ini lebih menyenangkan daripada aduh bacot ya aduh otot lebih mengasihkan bro waduh dah asal jadi stres ini mama kenapa malah duel ini gimana sih pangeran arel ya karena mau duel jadi bersambung wadidaw malah bersambung oke terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manwa terbaru full satu jam dari pangeran arel si terisekai menjadi bocil kematian wah ngeri banget ya bos si pangeran arel ini dan seperti apa bisa selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya oke terima kasih silahkan like komen dan subscribe salam coos selamat selamat Terima kasih telah menonton!